Impor beras kembali menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Catatan bulog per 17 April 2023, stok pemerintah masih sekitar 260 ribu ton, artinya, masih jauh dari batas aman CBP yang sebesar 2 juta ton. Pemerintah sudah menetapkan kuota impor beras untuk tahun ini sebesar 2 juta ton. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendatangkan beras impor sebanyak 500 ribu ton. Beras impor itu didatangkan dari 4 negara, yakni Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Thailand dan Vietnam. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog Tomi Wijaya kepada Kontan selasa 25 April. Tahap pertama sebanyak 500 ribu ton, sebagian besar dari Thailand dan Vietnam, sebagian kecil dari Pakistan dan India, kata Tomi. Menurutnya, kualitas beras impor tersebut bakal sama dengan kualitas beras impor yang sebelumnya pemerintah datangkan. Ini artinya beras impor tersebut memiliki kualitas premium. Terima kasih telah menonton!